Intro Oke Liv, gue mau nanya sama lo nih Lo kan desainer, ya kan? Ini apa sih yang bikin lo tertarik sama dunia fashion gitu Apa karena memang glamournya atau lifestyle-nya atau apa? Enggak, Der. Jadi gini, fashion itu bukan cuma tentang glamournya aja Di balik itu banyak hal yang memang butuh dedication, butuh effort Lo harus tau trendnya seperti apa, strateginya gimana Supaya marketnya bisa terima produk-produk lo Jadi, enggak segampang dan semewah itu Oke Lo gak percaya ya? Iya, belum sih, agak kurang paham juga Supaya lo percaya, supaya lebih jelas juga, kita lihat dulu nih di video berikut ini Oh, ada ya? Yes Halo, I have to deal with it Setiap hari How to survive Jakarta Ya, ini udah on the way, sorry, sorry Be on time Don't waste it Unless for this Why In terms of appearance Always on point Ya, 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 ini udah on the way Sebentar ya, sampe nyampe, udah deket kok Udah deket, iya bener-bener It will be okay As long as we still have the magic words On the way Ini udah deket Setiap hari, sampe Be inspired everywhere, every time So you have to be super friendly Kalo udah keseringan pake magic words Kadang udah lempan lagi So, be enrichable Hello, no one is available to take your call Please leave a message after the tone Sering kan ada event Tapi, gak sempat pulang ke rumah So, we have to be prepared Jujur deh Situasi kayak gini Sering banget kejadian So, you have to know everyone Well, at least I like it Orang bilang, Jakarta itu keras Tapi, menurut gue bukan Jakartanya yang keras Menurutnya aja yang gak kuat Last thing to do is Create your own comfort Space Good night Itu dia Gak gampang ya Gak gampang, kan? Ini diket-dikit Kan sibuk tuh ya Ini udah nih Ini, ini, otw, otw Otw mulu gak jalan-jalan Ibaratnya kan pasti sibuk kan ke tempat-tempat lainnya Bener Penuh dengan kesibukan Dan lo harus cepet banget deh Iya, iya sih Cuma gimana ya? Gue tertarik sih Maksudnya pengen tau lebih dalamnya gimana ya? Lo ada info atau apa? Tentang apa nih? Maksudnya tentang fashion film? Iya, fashion film Oke, untuk jawab pertanyaan itu Jangan gue yang jawab Lebih baik yang jawab expertnya Ada temen gue nih Gue pernah kerjasama juga sama dia Langsung aja kita panggil Please welcome Nari Abi Mata Hai Abi berarti ya? Abi, panjang nih Abi Langsung, langsung, langsung Silahkan duduk Boleh, boleh, boleh Nah ini nih Oke Ini berarti Tadi lo bro yang bikin Ibaratnya tuh fashion filmnya lo Iya, kita itu Sebenernya yang bikin itu Tim kita sih Jadi visioner Tapi yang mendirect itu adalah Tim namanya jadi portefilm Cuma saya Gue disitu sebagai IP rektornya Oke Gini Coba kita dari awal ya Kita kupaskan Gue tertarik soalnya Apa yang bikin lo tertarik dengan Fashion film? Kalau menurut gue itu Fashion itu semestinya tuh dilihat secara Bergerak Bukan dengan gambar yang still gitu Karena dari dulu tuh kan Sebenernya fashion itu Sangat eksklusif ya Sebenernya dulu itu Tapi sekarang dengan berjalanan teknologi Dengan sekarang adanya Youtube Apa Sekarang fashion jadi lebih terbuka Bisa dilihat sama semua orang kan Dengan medium video Kita bisa melihat Fashion itu secara bergerak Fashion lebih detail lagi ya Lebih jelas lagi Gue mau nanya dong Abi Mungkin fashion film project Yang lo bikin ini Tipically buat apa ya Apakah buat iklan Apakah buat brand Specifically Lebih buat mana sih Apa maybe buat semuanya? Sebenernya fashion itu bisa Ada dimana aja sih Gue bisa bikin Dimasukkan dalam iklan Misalkan yang kayak Misalkan itu Tanpa khum gitu Atau misalkan campaign Fashion brand Atau juga bisa juga Bisa-bisa juga Dibikin film yang full Itu bisa juga gitu Oke Jadi gak terbatas dengan satu Mungkin dengan satu konsep Yang hanya untuk brand aja Jadi memang Jadi basically fashion film itu Film yang Narasinya itu Utamanya adalah fashion Ya bener Jadi luas lah Oke tapi patternnya itu Harus selalu begitu Maksudnya Yang namanya kehidupan Orang designer gitu ya Ya hanya Di pekerjaannya aja Misalnya tadi kan lagi Video tadi Tadi lu bikin itu ya Itu kan Bang dia tuh kan padat tuh Jadwalnya Digit-digit OTW Apa segala macem Maksudnya bisa lebih luas kan Gak harus tentang kehidupan Si design Gak harus Gak harus Jadi fashion Boleh tentang si modelnya gak sih? Bisa Bisa apapun Pokoknya anything Yang To do with fashion To do with fashion Dan mungkin fokusnya juga Lebih ke Pakaian Pakaian sendiri Lifestyle Para Para orang yang Bekerja di fashion itu Itu juga penting sih Untuk di expose Ke orang-orang Karena ya itu Tadi yang lu bilang Fashion gak selalu glamers Ya Abi mungkin ada project Yang kamu Yang lu lagi kerjakan Saat ini Yang mau di share Or anything You would like to share Untuk Cubers di rumah Visionar Visionar kita lagi bikin Temanya musik sih Sekarang ya Musik Musik dan fashion Musik dan fashion Musik dalam Fashion dalam musik Jadi expect something Very interesting Oke Kira-kira kapan tuh Bulan depan Atau bulan ini Bulan depan Oke Oke guys Di cubicle.id Lagi di adegan competition Yaitu Visionar Fashion film competition Dan yang terpilih Nanti akan berkesempatan Untuk berkolaborasi Dengan lima Desainer ternama Indonesia Nah gimana caranya Bi kasih tau Bi Untuk tau caranya Langsung aja ke Website cubicle.id Klik jelajah Terus ke Cube Visionar Betul sekali Thank you Abi Thank you so much For coming Thank you so much Good luck buat projectnya Oh iya dong Tapi tenang Cubers jangan kemana-mana Karena disini juga Bakal ada tampil Band indie yang sangat luar biasa Keren banget Kira-kira siapa Stay tuned on this program Only on Cubicle